Di tengah invasi yang dilakukan Rusia, warga Mariupol, Ukraina krisis makanan dan air bersih. Bahkan mereka saling berebut dan menyerang untuk mendapatkan air bersih dan makanan. Orang-orang mulai merusak mobil orang lain untuk mengambil bensinnya. Hal tersebut dilaporkan oleh Komite Nasional Palang Merah Internasional atau ICRC, Sasha Volkov pada Kamis 10 Maret. Ia menyebut penduduk kota Mariupol menjadi sangat putus asa sehingga beberapa orang saling berebut makanan selama pengepungan Rusia atas kota pelabuhan di Ukraina tersebut. Mereka juga saling menyerang untuk mendapatkan asupan makanan, air bersih, serta bensin. Menurut dia, banyak penduduk kota Mariupol yang tidak memiliki air sama sekali untuk minum. Volkov mengatakan semua toko dan apotek di kota Mariupol telah dicarah 4 hingga 5 hari yang lalu. Badan-badan bantuan telah mengatakan kota pelabuhan di Ukraina Selatan menghadapi situasi apokaliptik tanpa air, listrik, atau panas selama lebih dari seminggu ketika pasukan Rusia memborbardirnya. Upaya evakuasi warga sipil telah gagal dengan Ukraina dan Rusia saling menuduh pelanggaran gencatan senjata. Volkov mengatakan pasar gelap telah muncul di mana penduduk kota Mariupol bisa mendapatkan sayuran tetapi tidak untuk daging. Sementara pasokan medis di kota sudah langka, pesan audionya juga menggabarkan adegan di mana warga sipil berjuang untuk tetap hangat dan aman dari serangan Rusia di tempat penampungan yang sesak. Beberapa pekerja ICRC telah berhasil mengumpulkan makanan untuk bertahan beberapa hari lagi dari bangunan yang rusak atau hancur. Kemarahan internasional atas situasi kemanusiaan di kota Mariupol yang memburuk tumbuh pada hari Rabu setelah serangan udara menghantam rumah sakit anak-anak, menewaskan sedikitnya tiga orang termasuk seorang gadis muda. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Uni Eropa menyebut insiden itu sebagai kejahatan perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!